Selanjutnya yang terakhir, Fanny. Di tanggal terakhir nih, aku tuh udah deg-degan banget soalnya 3 sebelum aku tuh juga gak ada yang begitu bagus. Tapi semoga aja punya aku bagus, karena aku yakin banget pasti. Aku maju ke depan. Dengan harapan pokoknya this ini harus enak, harus bagus. Terutama karena aku udah menyelesaikan dengan baik, dan menurut aku tuh enak. Semoga saja ini menyelamatkan aku dari eliminasi. Gimana Fanny? Berapa kali pukulan? Satu. Satu, mari kita lihat. Apa ini? Tambah lah. Tambah lah ya. Itu tidak mungkin satu kalilah. Mungkin satu kali dengan ini ya, palunya Thor. Drama of the strawberry jelly. See ya. Jeli yang lumayan susah bikin ya. Saya bikin resep ada maltodextrin, ada gelato-based stabilizer, ada gula yang harusnya tarik. Tapi jeli yang kurang semuanya. Tapi jeli ini gak manis, enak, pas. Sama yang juga, itu yang paling bagus, coklatnya. Tipis. Tapi yang kurang ini buat saya, kokonat. Masih kurang garam. Oke Fanny, strawberry consumable-nya itu tidak berbentuk round seperti bola ya. Mungkin kamu waktu ngerjainya terlalu lama, waktu keluarinya jadi sedikit flat on the other side ya. Dan bisa kelihatan ditambal beberapa kali. Komposisinya sejajanya kurang dari espuma dan juga white chocolate-nya. Kamu menyelesaikan hidangan ini dengan baik, semua elemennya ada di situ. Strawberry console make kamu, menurut saya terbaik. Rasa stroberinya, warnanya pun bisa kelihatan lebih merah, lebih terang merahnya ya. Jadi aroma dari stroberi, wanginya ada, acidity-nya ada, it's pretty good. Well, di sini sudah jelas ya, stroberi gel kamu atau stroberi gum adalah yang terbaik. Of course, am I right? Am I right? Yes, ya, 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 oke. Komposisi dari snow-nya mungkin si espuma-nya bisa ditambahkan lagi sedikit supaya lebih light, lebih airy. Kamu punya nest di sini ya. The nest, kalau menurut saya ini terlalu padat. But anyway, great job. Thank you Fanny. Juri-juri memuji hidangan aku, mulai dari Chef Arnold Best Strawberry Consomme, dari Chef Reynolds Best Strawberry Gel, dari Chef Renata Enang, Lengkap, Pas, dan Chef Gina bilang, you did a great job. Oke, kami sudah mencicipi keempat hidangan pressure test kalian yang tidak mudah karena kalian menduplikasikan hidangan dari Chef Reynolds. Dan sekarang saatnya kami berdeliberasi menentukan siapa yang harus meninggalkan Galeri MasterChef hari ini dan melupakan mimpinya untuk menjadi pemenang. Oke, kalian telah menduplikasi dish-nya. Dan kita semua bisa dibilang very proud of you guys ya. Kita bisa lihat progres kalian untuk bisa menduplikasikan dish yang tergolong cukup rumit untuk ada di Galeri ini. Sebelum kita langsung ke eliminasi. Oke, so thank you so much Chef Reynolds for joining us today. So do you maybe have a few words you want to say to the contestants? Yeah, I really appreciate being here. Terima kasih. All the best and good luck. It will only get harder from here. So stay focused and good luck. Thank you Chef. Thank you Chef. Thank you Chef. Yeay. Kapan lagi akan bisa menduplikasi dish-nya Chef Reynolds? Aku bangga banget, aku seneng walaupun tadi ada mis dikit. Mungkin aku kesel, sedih, gemes sendiri tuh karena datang Chef Reynolds. Itu tuh kayak bener-bener Chef favorit aku. Aku tuh udah nunggu-nunggu banget, pengen banget bisa ngeduplikasi dish dia. Ternyata dia dateng disaat aku gak usah masak. Oke baik, silahkan maju ke depan semuanya. Walaupun nantinya hasil terburuk saya harus pulang, saya harus menerima karena hasil saya memang tidak maksimal di challenge kali ini. Entah kenapa aku yakin aku tuh gak akan pulang. Kalo misalkan gara-gara strawberry gum dan coklatnya aku pulang, sumpah malu banget, kecewa banget, kesel banget. 3 perempat dan 1 di atas. Top 5. Perjalanan sudah jauh dan kami sangat bangga sebenernya nih ya. Skill kalian yang kalian telah bisa menyelesaikan hidangan dengan baik, dengan waktu yang sudah diberikan. Dan saya harap di challenge ini, di pressure test ini, siapapun yang akan pulang, kalian paling gak mendapatkan ilmu yang kalian bisa bawa dan bisa maju. Vani. Ya Chef. Gimana rasanya sudah di top 5? Sangat bangga Chef. Soalnya, sebelum masuk sini saya juga bisa paling cuma masakan rumah sama Indonesia. Tapi, sepanjang perjalanan ini dari comment Chef, dari duplicate dish Chef yang lain juga, saya banyak belajar, saya juga improve. Saya berani mencoba yang di luar jalan jaman saya. Entah kenapa, perasaan aku tuh seneng banget. Over pede mungkin ya, ketika dipanggil pertama. Kayak aku tuh bakalan yakin aku pasti lolos. Well, that's good. Kita pun juga bisa melihat perjalanan kamu, perkembangan kamu. Hidangan tadi, duplicate dish, adalah hidangan yang menambahkan kalian banyak ilmu di dunia dessert. Dan hidangan kamu cuma komposisi dari lime yogurt dan juga dari white chocolate yang kurang pas. Ya. Tetapi, menurut saya, dari strawberry consumer-nya itu bagus. Walaupun bentuk dari bolanya itu tidak bulat. Tapi, overall, kamu menyelesaikannya dengan baik dan juga ada strawberry gum jelly. Maka dari itu, kamu akan aman dan lanjut ke babak selanjutnya. Ya. Aku sedang banget, karena aku diumumkan masuk ke babak selanjutnya. Dan aku sangat bangga terhadap pencapaian ku di Master Chef Season 5.